Mengenal Keaneka Ragaman Hayati di Indonesia Hai teman-teman, pernah dengar tentang Keaneka Ragaman Hayati? Keaneka Ragaman Hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Keaneka Ragaman Hayati merupakan beragam makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah mulai keaneka ragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keaneka ragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keaneka ragaman hayati yang tinggi. Namun, apa ya yang menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keaneka ragaman hayati, yuk kita mengenal berbagai ragam hayati di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia punya keaneka ragaman hayati berupa tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Bahkan, keragaman hayati Indonesia termasuk tiga besar dunia loh, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Faktor yang memengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis katulistiwa. Karena itulah, Indonesia mempunyai keaneka ragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. Taukah teman-teman, bahwa hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak ragam hayati? Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan, hanya di wilayah Taman Nasional Betung Krihun saja terdapat 1.216 jenis flora dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren ya teman-teman. Dengan kita tahu tentang keaneka ragaman hayati, kita jadi lebih perhatian kepada tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.